Klarifikasi tabrak SG Sebenernya sih kemarin bukan tabrak SG sih Kemarin kan takut aja kita ditabrak di pain Pit kemarin nangis gak? Enggak ada nangis-nangisnya gue Kesel gue anjing Bangsat Ngalo spam gecek Peringkat 3 Aduh Si kobol suatu tau banget anjing Bagusnya bisa anjing Bagusnya bisa anjing Tadi ada yang nanya tuh Menurut lu satar gameplaynya bagus gak Pit Gua jujur gua gak merhatiin gameplay dia Gua gak Gak Apa ya Spesifik kayak gitulah Kayak ngeliatin terus Enggak gue tuh kayak lebih merhatikan Kira-kira nanti di sea tim indo bisa di peringkat atas semua gak? Ya mudah-mudahan semuanya bisa di peringkat atas semua Cuman Balik lagi sih Pit tanggapan lu aura degradasi Ternama main pawn sama Apa namanya? Pawn sama Snapdragon apa sih Qualcomm itu ya? Tabrakan nih Betul sekali Tabrakan Jadi Karena Pawn itu Winfernasional Dan Sorry Snapdragon itu kan Liga ya Jadi kita Eh jadi gua Ya Pawn cuma 2 hari doang sih Jadi fokus Gak fokus sih Jadi Menyelesaikan Relel main pawn dulu sih Udah dapet juara Ya main lagi nanti Snapdragon Tetap Tetap main Mikru deketin apa? Gak kedengeran Eh Satu Amjaret Telinga lu bersihin tuh Mayak congeknya Oi Jangan dibahas Kenapa Lah kan ini realistis Peramainnya bentrok Jangan Peramain tuh Itu Jangan Jangan dibahas Jangan dibahas Klarifikasi tabrak SG Sebenernya sih kemarin bukan tabrak SG sih Kemarin kan Takut aja kita ditabrak di PN9 Karena kita ngeliat Karena Apa ya Karena rotasi kita tuh Paling sulit ke atas Jadi kita tabrak Kehatiin Kebetulan kan Cuman ada satu tim Eh cuman ada satu orang tuh Dilihat dari Match-match Sanok sebelumnya Eh malah victim kan yang nabrak Setelah dilihat-lihat Ya udah Gitu guys Kita tuh pengen save kan Takut ditabrak gitu loh Takut ada yang Rusuh Rokes gitu kan Biasanya nakjak tim Makanya kita cabut Dari di PN9 Gitu Eh malah juga nanya ke PN9 Cukimai Cukimai emang Cukimai emang Cukimai emang Cukimai emang Handal Abi bilang nabrak Oh Abi udah bilang nabrak Oh iya berarti kita nabrak guys Kita mau perang Kita mau bantai guys Berarti kita mau perang Mau bantai guys Aduh miskom ini belum ada koordinasi sebelumnya ini Aduh Gimana sih Berarti kita mau perang Salah salah Belum koordinasi tadi Pit mau makan apa Aku mau makan Makan apa ya Aku mau makan air putih Eh makan air putih Makan nasi aja jang Aku mau nasi jang Indomie mau jang Aku mau Indomie jang Kayaknya siang hari gini Jam 2 Lewat 3.09 Di Jakarta Utara Enak dia makan Indomie Gimana kalo kita jalan berdua Alalalalalala Pit marah nangis ga Nggak ada nangis-nangisnya gue Kesel gue Anjing Bangsat Ngalo spam gecek Pringkat 3 Aduh Si kobo sudah tau banget anjing Bagusin Bagusin Halah So tau nih mata gua tuh emang hitam bang Satu Begadang mulu So tau banget Demi Allah demi Rasulullah cok Sumpah, mana ada gue nangis anjing Untuk ramein yang gue sedih itu cuma ini doang PNC 2019 yang sebelum ke Jerman itu doang Sumpah itu doang Gue tuh kalo sedih tuh gak menunjukkan ke depan orang-orang Biar orang lain tuh care Gue tuh ketika gue udah sendirian baru tuh gue sedih Mikirkan tentang kenapa gue begini gitu guys Ada gak sih sama yang kayak gue gitu Baru sendirian baru bisa Gue tuh kuat gitu guys Ngapain butuh perhatian dari orang lain Enggak gitu Eh cowok sedih, cowok nangis itu bukan lemah guys Bukan lemah Cowok yang sedih, cowok yang nangis itu bukan lemah Dia berarti itu sudah merasakan Apa ya Merasakan Kalau dia tuh Ada banyak hal sih Dia tuh bener-bener dirinya tuh berhasil Atau bener-bener dirinya tuh menyesal gitu guys Atau dia bener-bener dirinya itu Kehilangan seseorang gitu Wajar menurut gue kalau cowok itu sedih gitu Yuhai kapan ke Indo Tolong jangan tanya gue Kalau Yuhai ke Indo itu kapan Karena gue gak tau Dia bakal ke Indo atau enggak guys Tolong jangan tanya gue Tolong tanya lapak sebelah tuh Jang Ispan Tanya dia aja Atau bener-bener dirinya Atau bener-bener dirinya Atau bener-bener dirinya ke Sunhawk Tadi ada yang nanya tuh menurut lu satar gameplaynya bagus gak Pete Gua jujur gua gak merhatiin gameplay dia Gua gak Enggak Apa ya Spesifik kayak gitulah Kayak ngeliatin terus Enggak Gua tuh kayak lebih merhatikan Cara timnya itu bermain tuh gimana Kayak rotasinya Lebih ke rotasi sih Rotasi sih Gua gak merhatiin kayak individual skill Gua gak merhatiin Dia ngenokin orang kayak gini Nge-clutch gitu Gua gak merhatiin Jujur gua gak merhatiin siapapun itu Gua lebih merhatiin Rotasinya tuh kayak gimana gitu Karena gua yakin sih Gua yakin semua Semua player Di PMPL itu Bahkan Di Yang Mohon maaf yang marah gak lolos juga Marah itu jago-jago semua Gua yakin mereka tuh jago-jago semua Sama gitulah Seah offline atau online Auk deh Seahnya Seah dimana Seah tadinya kan offline tuh Seah tadinya offline tuh Cuman Karena Ya kalian tau sendiri lah Kondisi saat ini Seperti apa Jadi ya Gimana jawabannya Belum seribu share kah Pond offline kah Iya Pond offline Cuman Tempatnya itu Bener-bener ini guys Bener-bener Kayak tertutup gitu loh Gak boleh Sama sekali ada penonton Terus Masuknya itu Jadi kalo Ikut pon tuh Harus vaksin guys Harus vaksin dan Walaupun udah vaksin kedua tuh Harus antigen Udah antigen Habis itu harus PCR juga Jadi bener-bener ketat banget guys Masker juga double Terus Harus disemprot segala macem gitu lah Jadi ketat banget Tanggal 23 Kalo salah deh Gak mainnya gak ke Papua guys Mainnya gak ke Papua Tetap di Jakarta mainnya Yuhai Tangkut vaksin Kira-kira nanti di Sia Tim Indo bisa diperingkat atas semua Gak Ya mudah-mudahan Semuanya bisa diperingkat atas semua Cuman Balik lagi sih Ya tergantung dari timnya sendiri sih Gue usah Gue sih gak Gue berharap terbaik sih Buat tim Indonesia Cuman gue gak Gak berharap Gak berharap Banyak banget buat tim yang lain Gue berharap Gue berharap Karena tim gue sendiri gitu loh Ngapain buat tim lain gitu loh Ya walaupun Ada tim Indonesia yang lain Ya gue berharap Mereka juga ya bisa Performing dengan baik gitu loh Cuman ya gue berharap Dengan tim gue sendiri gitu loh Gue yakin tim gue bisa Jak tim Pratt Betul sekali Jak tim Pratt Bukan Jak Bukan Jatim ya Jatim tuh Jawa Timur Jak Jak Jakarta bro Jakarta Jak tim Pratt Jumur satu saya lolos ke PMGC Betul sekali PMGC tuh baru offline tuh PMGC bakal main di Sayang banget sih yang belum Aduh gue belum vaksin kedua Cong Gue belum vaksin kedua Tanggal Oh masih bisa lah Kalau misal lolos PMGC Amin Amin lah Amin lolos PMGC Gue udah bisa vaksin kedua Gue pakai vaksin gue soalnya Astra Astra Pit tanggapan lu Aura degradasi Aduh No comment lah gue lah Cuman gue mau kasih tau ya Terkadang tuh Ada di saat titik terburuknya Dalam sebuah tim guys Ada saat di titik Terbaiknya Dalam sebuah tim Hoki Hoki gak hoki sih Hoki dibelikan Kesempatan Dan usaha Hoki tuh bisa dibuat Ada di saat titik Terburuknya sebuah tim Ada di saat titik Terbaiknya sebuah tim Makanya Sebuah tim itu Harus yang namanya Konsisten Dan konsistensi Is the key Hoki di Morp Itu dia tuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax